Di dalam laksir yang mengambil sumber daripada Sayyidina Abu Tawad bin Abbas Halo, deh, kalau ibu terus saya pulang nih Iya, jawabnya lebih muruh Pak Lanjut Pak Ibu Abbas menaksirkan ayat kul bifadillahi wa birohmatihi aminah dika waliyah pra'uh Kata beliau Hendaknya kita bergembira itu fadillah dari karunia Allah Karunia Allah ini itu yang sampai kepada kita Kalau taksir itu kasir, ya itu Al-Quran yang disampaikan kepada kita Bergembira dengan rahmat Allah Kata ibu Abbas Di antara sekian banyak rahmat Allah Berlimpah ruangnya rahmat-rahmat yang Allah limpahkan kepada kita Rahmat yang paling utama Rahmat yang paling ukul daripada rahmat-rahmat yang lainnya Allah limpahkan kepada kita Adalah binusnya Nabi besar Muhammad SAW Sebab apa? Kata beliau ada ayah yang menyatakan Wa ma'ab salna ka illa rahmatan lil'adamin Tidaklah akul Nusmal Muhammad Melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam Jadi Nabi itu nikmat Rahmat bagi semesta alam Dengarnya kita harus bersyukur, bergembira Jangankan mengikuti jejaknya Bapak Ibu Gembiranya aja dulu Gembiranya saja nih Ini mendatangkan faedah Mendatangkan keutamaan-keutamaan Dapat keusahaan Wasilah gembira kita dengan adanya Jadi besar Muhammad SAW Ambulahab Kenal Ambulahab Kenal Ambulahab apa? Pernah dengar nama Ambulahab? Biasanya tokoh-tokoh jahat yang ada di Quran Maupun di hadis Gak pernah mau kita pakai namanya untuk nama anak-anak kita Karena itu nama orang-orang hina Orang-orang murahka Orang-orang jahat Jangan mentang-mentang Tampil di Quran Di Quran disebut ada nama Fir'aun Begitu kita punya anak kasih nama Fir'aun Di Quran ada Abu Lahab Kasih nama Abu Lahab Bapak Ibu Abu Lahab Setiap hari segera Dirikankan siksaannya Dari mana sumber keterangannya? Di kitab Suhaid Al-Bukhari Bagi Akhidah Al-Bukhari Kitab Suhaid Al-Bukhari Adalah kitab yang paling suhaid Wujudkan utama dalam ilmu hadis Setelah Al-Quranul Karim Setiap hari Senin Abu Lahab Diringankan siksaannya Padahal nyata-nyata di Al-Quran Dicelah oleh Allah Bahkan kekal di neraka Gara-garanya Gara-garanya Akhidah Al-Quran Termasuk Al-Quran Nabi Tapi gak suka dengan dakwah Nabi Bahkan tiap hari siang malam Kompak suami istri Memikirkan bagaimana caranya Dakwah Nabi Tersumbat Terhambat Bahkan memikirkan bagaimana caranya Nabi Muhammad celaka Kompak suami istri Makanya dilaknat oleh Allah Sampai jadi satu suruh Sampai jadi satu suruh Dan isteri Tapi dapat keringanan Setiap hari Senin Diringankan siksaannya Kenapa? Karena waktu Nabi lahir Agulahab Dapatkan kabar gembira Dari Bundahnya Yang bernama Suwaibah Karena Suwaibah Ya Agulahab Aminah telah melahirkan Seorang putra Yang begitu indah Di badannya Selamatnya Kau sebagai mamannya Punya ponakan baru Senangnya Agulahab Punya ponakan baru Karena senangnya Mulai saat ini juga Kau memperdekakan Karena kau sudah Beritakan tentang kabar gembira Terakhir Putra Daripada Sisi Aminah Kita bikin makan-makan Kita peristah Waduh Tidak disiasiakan oleh Allah Walaupun Berikutnya dia Berpaling Bahkan menentang Da'wah Nabi Muhammad Memusuhinya Dan gak pernah Mau Untuk mengikuti Sarihan Islam Masuk Islam Tidak pernah Mau Sampai mati Tapi Karena Pernah Seneng Diringankan Sisaannya Setiap hari Apa Senen Kecilin dikit Dikilin dikit Apinya Diringan Senen Selasa Digebungin lagi Kepul Digebungin lagi Terus Lihat Ketemu lagi Senen Diringan Makanya Ada seorang Ulangan besar Yang bernama As-Syeikh Muhammad Nasiruddin Ad-Dimsyaki Ad-Dimaski Beliau Berkomentar Dengan Keterangan Yang ada Dikitab Nabi Tersebut Apa Kata Beliau Ad-Dimsyaki 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 Kalau Abu Lahab Saja Yang Yang berliman Seneng Dengan Akhir Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Insyaallah Mudah-mudahan Kita semuanya Beri masyarakat Lagi Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Itu baru Senangnya Apalagi Kalau kita Mengikuti Jejaknya MC Nyamin Ayat Laqadaka Alakum Fi Rasul Allah Uswadun Asal Orin Baca Ayat Tadi Laqadaka Alakum Fi Rasul Allah Uswadun Asal Lamnya Ifadat Tadkib Kotnya Kata Habib Balado Kalau ada Fi Madi Kemasikan Kot Ini Menandakan Sungguh Sungguh Benar-benar Jangan ragu Sedikit pun Bapak Ibu Ditegaskan Betul Siapa itu Nabi Muhammad Sungguh Nabi Muhammad Itu Sebagai Bagi Kitab Uswadun Hasana Kitab Taksir Uswadun Hasana Ayat Al-Misal Al-A'la Al-Ladiyyajibu Antak Tadilahu Fi Jami'at Walihi Buang Contoh Yang Tinggi Minggu Yang Luhur Yang Mesti Kita Ikuti Baik Perkataannya Mungkin Perbuatannya Kalau Kepengen Diangkat Derajat Kita Tinggi Derajatnya Luhur Muli Petertinya Ikuti Sosok Yang Mulia Nabi Sosok Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum